Menjelang tahun baru 2021, pengamanan wilayah perbatasan Aruk yang terletak di kecamatan sajangan besar Kabupaten Sambas akan terus diperketat, baik dengan patroli maupun penjagaan. Hal itu dilakukan guna mencegah praktik ilegal seperti penyeludupan narkoba. Menurut pihak dari Satgas Pamtas Yonif 642 Kapuas, Satgas tentu juga akan melaksanakan pengamanan secara mandiri maupun bersamaan dengan instansi terkait di perbatasan. Sasaran patroli adalah kawasan jalur-jalur tikus yang biasa dilalui oleh pelintas batas, di mana kondisi wilayahnya berupa hutan sehingga membutuhkan banyak pengawasan. Kemudian untuk jalur utama juga akan selalu dilakukan pengawasan. Selain untuk memperantas penyeludupan ilegal, kegiatan patroli dan penjagaan ketat dilakukan tentu juga untuk menjaga stabilitas dan melaksanakan fungsi pengawasan agar dapat menjaga keamanan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Akan tetap melaksanakan pengawasan, kemudian penyekatan-penyekatan terhadap jalur-jalur tikus yang diwaspadai merupakan perlintasan manusia atau PMI non-prosedural yang melalui jalan-jalan tikus tersebut. Kita akan selalu melaksanakan patroli-patroli, baik patroli mandiri, kemudian patroli bersama dengan pihak perbatasan, instansi perbatasan, agar kondisi tifas di wilayah perbatasan tetap terjaga. Sebelumnya diberitakan, pada bulan ini ada dua kasus penyeludupan narkoba jenis sabu yang berhasil digagalkan melalui jalur tikus perbatasan Aruk, wilayah Kecamatan Sanjangan Besar, Kabupaten Sambas. Kasus pertama, penyeludupan 1 kg sabu yang berhasil digagalkan Satuan Reserse Kriminal Polres Sambas. Kemudian kasus kedua, penyeludupan 4 kg sabu dan 500 pil ekstasi yang berhasil digagalkan oleh Satgas Pamtas 642 Kapuas. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan.